Intro Halo Bumirsa, Reportage Weekend, apa kabar? Selamat datang di acara favorit kita bersama, yaitu Reportage Weekend dari studio kami di Washington DC. Bersama saya Ian Umar. Dan Ariadne Budianto, apa kabar pemirsa? Semoga semua aktivitas di akhir pekan ini berjalan dengan lancar, dan kami juga akan menemani Anda dengan berbagai liputan yang menarik. Tapi Ian, sebetulnya ya, saya dengar-dengar di Indonesia atau tepatnya di Jakarta, kemarin ini cuacanya lagi cerah, ya lagi menyenangkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebetulnya ini hampir sama dengan di Washington DC yang suka pancaroba juga ya. Kemarin kita sempat menghadapi yang namanya heat wave di sini, jadi panas sekali di bulan Agustus, pemirsa. Tapi sudah memasuki bulan September, ini adalah bulan favorit saya. Karena cuacanya sudah mulai dingin-dingin sedikit, tapi masih ada panasnya, ada hujan sedikit, tapi yang pas itu udaranya sangat-sangat clear, atau istilahnya krips, ya. Iya, betul. Ini sudah mau masuk musim gugur. Aku pikir tadi favorit karena kamu ulang tahun, bulan September. Sama, Anda juga ulang tahun ini, pemirsa. Iya, kita September babies, pemirsa. Oke, pemirsa, tentunya di reportase weekend ada banyak sekali yang ingin kami sampaikan. Jalan U mengajak melihat satu wilayah di kota Miami, Florida, yang disebut dengan Little Havana. Banyak warga di wilayah ini berasal dari negara Kuba. Mereka lalu mengenalkan budaya Kuba, yang banyak menarik perhatian warga lain dan turis untuk mendapatkan pengalaman bernuansa Kuba. Sejak dimulai tahun 2001, National Book Festival, Festival Buku Nasional di Washington, D.C., terus menjadi salah satu ajang festival buku terbesar dan terpenting di Amerika Serikat. Para pecinta buku yang datang punya berbagai cara untuk mengasah kegemaran mereka membaca. Peragahan busana New York Indonesia Fashion Week untuk musim gugur tahun ini kembali digelar di area Manhattan, kota New York. Selain berbagai desain ready to wear, kali ini ada desain khusus kain tenun dari Provinsi Maluku Barat Daya. Pemirsa kota Miami di Florida, di bagian selatan di Amerika, sangat terkenal di antara para wisatawan dari domestik dan juga dari wisatawan asing internasional. Tempatnya memang agak di ujung selatan dari Amerika, karena di selatan maka cuacanya lebih panas, dan banyak sekali pantai-pantai yang terkenal di seluruh dunia yang bisa dikunjungi di daerah ini. Sekitar 15 menit dari kota Miami sendiri ada sebuah area yang namanya Little Havana. Little Havana ini sebenarnya istilah dari diambil dari ibu kota Havana, yaitu di Kuba tepatnya, dan banyak sekali pendatang dari Kuba yang datang ke kota Miami dan bermukim di sini. Betul, jadi ada sebuah daerah yang namanya cukup terkenal, yaitu Kaye Ocho atau Jalan Delapan, pemirsa. Ini sebuah tempat di mana warga dan juga wisatawan bisa merasakan kehidupan seperti layaknya di Kuba, lengkap dengan ada warung-warung kopi dan lain sebagainya, orang main checkers di jalanan, sebuah pemandangan yang jarang terlihat di Amerika Serikat, bisa disaksikan di sini. Kita langsung ke sana. Halo, aku lagi teman yang spesial banget. Hari ini aku akan ajak kalian keliling-keliling di Little Piece of Latin Heaven, di mana lagi kalau bukan Little Havana. Dulunya, Little Havana ini adalah tempat para eksile dari Kuba, itu mendarat pada tahun 50-an. Setelah 5, 9, 60-an, 70-an, orang-orang Kuba, makin banyak yang tinggal di daerah Little Havana ini, dan itu di mana nama itu datang dari. Aku pikir ini sangat bagus, aku pikir ini membawa kecil-kecil dari dunia ke seluruh tempat, ke satu tempat, dan itu membantu orang-orang mengalami hal-hal yang tidak bisa mengalami, hanya di tinggal di satu tempat, seperti Miami, di sini. Terima kasih telah menonton. Oke, ke-distract ya, karena seru banget kayaknya. Well, iya, kenapa ayam? Karena setelah aku riset, ayam jago adalah one of the most beloved animals di Caribbean, Latin America, dan Europe. Ini jadi satu simbol multi-atlas. Sama, kayak di Little Havana. Hari ini seru banget, Little Havana sama sekali tidak mengecewakan. Tapi, keseruan kita belum selesai, karena kita akan mencicipi Little Havana dengan vibe yang berbeda. Penasaran? Ikutin terus di... Ya, ini memang sebuah kawasan yang sangat menarik ya, Ian, karena tidak seperti di Amerika ya. Suasananya memang seperti di Kuba, pemirsa. Memang ini terjadi eksodus antara tahun 1950 hingga 60-an, pada saat warga Kuba mengungsi ya, ke Amerika Serikat ya, itu pada saat Vidal Castro naik ya, saat ketika itu. Dan ini juga mewarnai, apa ya, tidak hanya dari sisi budaya ya, tidak hanya dari sisi kehidupan, tapi juga dari sisi kuliner tentunya. Ada sekitar 50 ribu warga keturunan Hispanik yang bermukim di Little Havana itu. Di Little Havana-nya aja ya, 50 ribu dan banyak sekali kuliner-kuliner dan juga budaya yang bisa dikunjungi, karena juga terkenal dengan mencerminkan dari budaya dari Kuba. Memang seperti itu suasananya, suasana Little Havana. Pemirsa, masih banyak cerita-cerita lainnya yang akan kami sampaikan. Stick around di Reportase Weekend. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Reportase Weekend dari Studio VOA di Washington, D.C. Bulan September ini mengingatkan saya kepada bulan New York Fashion Week. Ya, New York Fashion Week untuk musim gugur, itu biasanya berlangsung di bulan September ini. Dan berbagai acara digelar di sana, termasuk juga New York Indonesian Fashion Week, yang rupanya menghadirkan sejumlah desainer dari Indonesia. Sesuai dengan nama yang diusung, yaitu New York Indonesian Fashion Week, mereka mengangkat tema-tema dari berbagai wilayah Indonesia. Dan kali ini, tidak hanya satu daerah, tapi juga multiple daerah. Betul. Dan juga ada dari Maluku, serta juga dari Jawa Barat. Pemirsa, peragaan busana New York Indonesia Fashion Week, kembali digelar di area Manhattan, kota New York pada akhir minggu lalu. Kali ini, enam desainer Indonesia datang membawa berbagai desain dengan tekstur bernuansa lokal, sesuai dengan budaya daerah asal masing-masing. Mereka adalah Stephanie Young, Jubarga By Benz, Frida Aulia, Theodora Matruti, Dr. R.R., dan Matthew N. Sheena. Sekitar 200 tamu hadir memenuhi ruangan penthouse ballroom yang terletak di rooftop 617 West dan 46th Street. Desainernya dari Indonesia kan ada enam ya, terus kita juga ada desainer dari sini, dan desainer dari Pakistan. Fabrik dan desain-desain yang mereka bawa itu matching semua ya, jadi jalannya itu bagus. Memang senang banget, season yang bagus. Salah satu desain yang unik adalah desain karya Theodora Matruti Delima yang mengangkat kain tenun dari Maluku Baratdaya. Sebanyak delapan model membawakan desain dengan kombinasi warna pastel cerah dipadukan dengan model long size dan occasional wear. Ini sangat eco-friendly untuk pewarnaan dan dibuat handmade dan juga membuka peluang usaha yang besar bagi anak muda karena mengikat tenun, membuat motif, itu adalah sesuatu yang sebenarnya kreativitas yang dibutuhkan di situ. Sementara desainer batik asal Jawa Barat, Prida Aulia menampilkan corak dan motif karyanya sendiri yang disebut batik angklung. Saat ini, Prida telah mempunyai 46 motif batik karyanya sendiri. Saya sih sebenarnya bukan yakin-yakin gimana, karena saya pakaiannya ready to wear. Itu yang bisa dipakai untuk sehari-hari gitu. Jadi yang bukan yang harus dipakai ke suatu acara khusus, siapapun bisa pakai, mau muslim atau tidak, tapi kebetulan hari ini saya membawanya semuanya muslim. Peragahan busana New York Indonesian Fashion Show ke-13 ini diadakan dalam rangka pekan New York Fashion Week setiap musim gugur dan musim dingin. Selain desainer Indonesia, turut tampil desainer tamu Troy Anthony dari Amerika Serikat dan Natasha Khan dari Pakistan. Ada juga penampilan penyanyi asal Indonesia, Ana Timur. Naratama Nadira Ghassani dan Ian Umar, VOA New York. New York Indonesia Fashion Week yang digelar di daerah Manhattan ini memang banyak sekali menarik perhatian dari berbagai kurator dan juga para peminat fashion dari New York dan memang diselenggarakan tepat sekali pada saat pekan terbesar untuk industri fashion di New York, yaitu New York Fashion Week. Senang sekali ya bisa melihat tadi ada batik angklung dari Bandung. Dan juga kain tenun dari Maluku. Wah, pesertanya juga. Dan juga ada penyanyi dari Indonesia tadi juga dengan busana daerah dari Maluku. Nah, ini memang kayaknya harus digalakkan karena memang banyak sekali budaya-budaya Indonesia yang semakin dikenal di Amerika. Betul. Tidak hanya dari sisi fashion, tapi juga dari bela diri, dari olahraga. Nah, ini di awal September, tepatnya tanggal 1 hingga 4 September, itu ada sebuah turnamen pencaksilat internasional yang berlangsung di Colorado. United States Sports Silat Association atau Asosiasi Pencaksilat Amerika Serikat di bawah naungan Internasional Pencaksilat Federation atau Persilat, mengadakan turnamen T5 Liberty Chalice di kota Gerili, Colorado. Dan pemirsa di turnamen ini juga hadir dari Wakil Kedutaan Besar Indonesia untuk menghadiri acara pencaksilat ini yang sudah cukup dikenal atau dikenal di wilayah di Amerika. Di Colorado sendiri ada banyak juga klub-klub pencaksilat. Dan ini juga representasinya hanya dari Indonesia, juga ada dari Singapura, dari Bangladesh, dan juga dari Kanada, serta dari Suriname. Dan pertandingan ini berlangsung selama akhir pekan tersebut di awal bulan September dan menghasilkan berbagai juara-juara dari turnamen pencaksilat tersebut. Iya, dan ke-18 atlet pencaksilat asal Indonesia mencetak prestasi juga di sana. Dan ini merupakan sebuah cara yang bagus untuk memperkenalkan bela diri khas Indonesia yang dibawakan oleh dunia internasional. Komite Olimpiade Nasional Amerika Serikat atau USNOC ternyata memang sudah mencampaikan keinginan atau minat yang cukup antusias terhadap cabur pencaksilat ini. Karena pada faktanya memang pencaksilat belum termasuk dalam ajang yang dipertandingkan di Olimpiade. Tapi untuk tingkat Asia dan juga ASEAN ini sudah menjadi cabang yang sangat-sangat populer dan mudah-mudahan pencaksilat bisa masuk ke cabang Olimpiade segera ya. Betul, karena ini juga sudah mulai guiding fraction di Amerika Serikat sendiri ya. Sudah mulai banyak warga Amerika yang tertarik untuk mempelajari pencaksilat. Dan untuk turnamen ini sendiri tim Singapura berhasil meraih medali terbanyak pemirsa. Dengan 15 medali emas dan 2 perak tim Indonesia meraih 3 medali emas 1 perak sementara tim USA Amerika Serikat meraih 2 emas 13 perak dan 2 perunggun. Jadi ini semoga antusiasme warga itu dan juga promosi ya semakin dikenal oleh warga Amerika Serikat dan semoga bisa masuk ke Olimpiade dalam waktu dekat. Dan selamat untuk para pemenang dan para juara tadi di turnamen pencaksilat. dan kita masih banyak cerita-cerita lainnya stick around di Reportase Weekend. Pemirsa Anda masih bersama Reportase Weekend sejak dimulainya National Book Festival di Washington DC tahun 2001 acara ini menjadi salah satu acara favorit dan ditunggu-tunggu oleh para penggemar buku di seluruh Amerika dan juga dari seluruh dunia. Sebenarnya banyak sekali yang datang ke sini untuk mengunjungi festival yang berada di ibu kota Amerika ini. Dan para penggemar buku tidak hanya untuk datang bertemu dengan penulis atau melihat buku baru tapi mereka ingin tahu lebih banyak lagi dari topik-topik dan apa saja yang bisa di eksplor dari buku ini. Betul, apalagi juga di sana tersedia presentasi dari Library of Congress. Ini adalah penyelenggara. Ini perpustakaan kongres adalah salah satu perpustakaan terbesar koleksinya di dunia pemirsa. Dan kalau misalnya dilihat minat dari warga Amerika Serikat sendiri dalam membaca pemirsa ini jumlahnya dari tahun ke tahun itu semakin meningkat walaupun sempat ada pandemi jumlahnya sempat naik turun tapi pada tahun 2021 tercatat terjual 843 juta buku di Amerika Serikat sendiri dan ini menjadi sebuah optimisme ya sebetulnya. Dari industri buku dan juga bagi para penulis ya untuk tetap berkarya dan ternyata warga Amerika terlepas dari bentuknya konvensional ya paper atau kertas atau dalam versi elektronik mereka semakin suka membaca. Kita langsung lihat dari ajang National Book Festival berikut ini. National Book Festival adalah surga bagi para kutub buku. Pecinta buku akan dimanjakan dengan ratusan judul buku terpilih dari penjuru Amerika yang berlomba-lomba mencuri perhatian mereka. Festival ini digagas oleh ibu negara Laura Bush tahun itu karena dia sendiri pernah kerja sebagai pustaka wati jadi dia mengusulkan ke Library of Congress buat bikin festival yang mempromosikan kegemaran membaca buat keluarga Amerika. probably pay a little closer attention to like the history section maybe like science fiction and see if there's anything that looks good. I'm reading the three body problem series so I'll probably get the second of that. I'm busy with my job so I haven't kept up with the new books that come out this year. I also want to see what they have children's books for her. So yeah, I'm open to all titles and all genres. Ketika festival dimulai tahun 2001 langsung diserbu sekitar 25 ribu orang dan sekarang setiap tahunnya pengunjungnya sampai 200 ribu. I would say that the love of reading and how it transcends any age we have presentations from small readers to picture books all the way up to memoirs and histories and biographies so it's really a promotion of reading for the lifelong learner and for something for everyone of all ages. Nah, pemirsa yang membacakan kisah buat anak-anak ini adalah Joy Harjo yang merupakan poet laureate of the United States atau pujangga nasional Amerika Serikat. Ini merupakan jabatan resmi dan ketika dia menjabat dia merupakan orang dari suplasli Amerika pertama yang menjabat posisi tersebut. We really want people just to whether it is reading, being read to have an enjoyment for literature. Dan itulah yang diharapkan ibu dari dua anak laki-laki ini yang punya cara unik mengenalkan kegemaran membaca pada anaknya yaitu membawa mereka ke kedai kopi di sebelah toko buku. Kini anaknya terus-menerus membaca. Tak hanya anak-anak, dewasa pun punya cara merawat kegemaran membaca. Buku mengembangkan imajinasi dan daya pikir, kata Courtney dan Tevin yang mempertahankan minat bacanya hingga dewasa. Well, at home we had a lot of books. And then when I would go to school, we would have reading challenges and things like that. And I really enjoyed learning about different people, different cultures, different worlds, and just being immersed in that story. I really enjoy that. When I was young, my father always had us read on Saturdays and Sundays. He always read in school, and you can explore your curiosity through books. Dari Washington DC, Riut Wasikal dan Ariadne Budianto, VOA. Ya Pemirsa, kalau buat saya pribadi, sebetulnya saya senang bentuk konvensional, bentuk kertas ya. Karena kalau elektronik tuh kadang-kadang saya udah kebanyakan layar. Jadi kerja ngedit itu dengan layar, terus nanti nonton TV. Layar. Terus abis itu sosial media, layar juga. Layar lagi. Tapi bukannya efektif. Kalau misalnya kita bawa buku banyak, lagi traveling terutama. Aduh itu Pemirsa kan kalau misalnya mau baca tiga buku aja. Bulgi ya, bawa tas gede. Aduh berat gitu. Iya. Memang betul, itu ada pro kontranya lah. Tapi kalau buat saya pribadi, saya lebih betah untuk membaca atau tetap ya binge reading, itu kalau dalam bentuk kertas. Kertas, oke. Anda bagaimana? Kalau saya sebenarnya suka dengan e-book. Karena pikiran saya terlalu banyak, dan juga ramah lingkungan dong. Karena itu kan juga dari kertas jadi tidak terlalu banyak. Dan Pemirsa, ternyata e-book itu sendiri dijual cukup banyak menurut datastatistika.com di tahun 2021, yaitu sekitar 191 juta unit dari 843 juta unit tadi. Berarti sekitar 23 persen buku dijual secara digital. Belum lagi ada audiobook juga. Betul, itu adalah sebuah opsi yang menurut saya sangat membantu karena bisa sambil nyetir, bisa sambil masak, tetap bisa membaca. Dan itu mungkin juga cara Anda untuk membaca buku dan menghabiskan waktu di akhir pekan ini. Tapi sayangnya kami berdua harus pamit dulu dari reportase weekend. Saya Iyan Umar. Dan Ariad Nebudianto. kami mengundang Anda untuk berpartisipasi di media sosial kami dengan handle at VOA Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai ketemu lagi di reportase weekend minggu depan. Dadah! Terima kasih atas perhatian Anda.